Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja, DPPT Kangawi, kembali menggelar operasi pasar mandiri untuk ke-8 kalinya. Meski begitu, upaya menekan harga tersebut dinilai masih belum maksimal karena harga di pasaran masih cukup tinggi. Analis Perdagangan Ahli Muda DPPT Kangawi, Kristina Setiawati, mengaku jika operasi pasar mandiri, upaya pemda menekan inflasi serta menekan harga di pasaran. Diakuinya intensitas masih baru dilakukan 8 kali dengan mengambil tempat di barat Alun-Alun Ngawi. Sejumlah komoditas yang dijual yakni telur, beras, minyak goreng, bawang merah, dan bawang putih. Dalam pasar murah tersebut untuk komoditas dijual di bawah harga pasaran yakni Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000 per kilogram. Seperti telur, di pasaran tradisional saat ini harganya mencapai Rp. 30.000, di pasar murah dijual Rp. 28.000 per kilogram. Fiatnya mentargetkan operasi pasar mandiri akan lebih sering digelar bekerjasama dengan distributor dan juga BUMN. Untuk saat ini, kami dari Dinas Perdagangan dalam upaya untuk menekan inflasi daerah, ini salah satunya hanya sebagai salah satu aja nge, itu mengadakan operasi pasar mandiri. Pada saat ini kita mengadakannya di setiap hari Jumat. Sudah kurang lebih sudah delapan kali. Jenis komoditi yang dijual apa? Jenis komoditi yang dijual ada telur, ada minyak, ada berambang, bawang, ada pedas, ada gula. Ya, itu masing-masing dari distributor di Kabupaten Nyawi. Kalau pantauan harga di pasar, saat ini seperti apa? Nah, harga di pasar dari pantauan kami kemarin sudah ada kenaikan ya, terutama untuk harga telur, ini sudah naik, ini harga berambang juga sudah mulai naik. Tapi di operasi pasar mandiri ini, harga kami masih di bawah harga pasar. Diketahui harga sejumlah komoditas bahan pokok selalu naik saat jelang hari besar keagamaan. Kenaikan harga ini seiring dengan terbatasnya stok di pasaran dan tingginya permintaan masyarakat. Upaya pemerintah dengan operasi pasar diharapkan bisa lebih intensif dilakukan. Ito Wahyu, JTV, Ngawi.